Intro Assalamualaikum anak-anak semuanya bersama Pak Roni kembali lagi kali ini kita akan membuat pohon 3 dimensi dari kertas yang pertama kita siapkan dulu alat dan bahan yang pertama Pak Roni disini menggunakan kertas oligami seperti biasanya yang ada di pasaran kemudian ada lem kertas gunting dan alat tulis untuk menggambar pohonnya nanti oke yang pertama kita siapkan dulu 2 lembar kertas oligami kalau bisa warnanya yang sama karena nanti ini akan kita tempel menjadi 1 pohon ya Pak Roni siapkan 2 kertas seperti ini kita tumpuk menjadi 2 setelah itu kita lipat 2 kita lipat 2 seperti ini jadi ada 2 kertas ya tadi ya yang Pak Guru yang Pak Guru tumpuk disini oke kita lipat 2 ya bagus jika sudah jika sudah kita rapikan dulu oke nah setelah itu sekarang kita akan menggambar pola pohon di kertas ini perhatikan disini ada bagian yang yang terbuka kemudian ada bagian lipatannya nah yang penting untuk diperhatikan nanti untuk menggambar polanya jadi bagian batangnya ini menghadap ke bagian ya bagian lipatannya ini jadi untuk yang terbuka ini nanti untuk bagian daunnya di luar oke kita coba gambar terlebih dahulu biar lebih jelas masuknya Pak Roni sekarang kita akan membuat pola seperti pohon beringin ya kita buat setengah lingkaran seperti ini satu oke ingat ini menghadap ke bagian yang lipatannya ya setelah itu kita buat lagi agak besar setengah lingkaran di bawahnya dua oke sudah setelah itu satu lagi kita buat agak kecil lagi disini ya nah sekarang kita akan menggambar batangnya dan bagian akarnya di bawah oke ini kita angkat tarik kesini kita buruk dekatkan lagi oke setelah itu batangnya sedikit dan akarnya nah bentuknya kira-kira seperti ini ya nah perhatikan ini adalah bagian lipatannya sedangkan yang disini adalah bagian yang terbuka kenapa harus seperti ini karena karena nanti jika ini terbalik nanti bagian batang ini tidak akan susah jika ingin kita tempel ya oke sekarang jika sudah jadi pola seperti ini kita waktunya untuk menggunting polanya oke kita gunting ini semuanya mengikuti garis yang telah kita buat tadi nah usahakan mengguntingnya pelan-pelan agar nanti tidak tidak sobek ya kertas yang kamu bikin nah kalau sudah sudah nanti kita akan mempunyai dua bentuk seperti ini satu dua kita akan menempelkan satu bagian yang disini dengan bagian yang disini jadi nanti kira-kira bentuknya seperti ini ya oke sekarang kita kasih kita berikan lem di satu bagian kalian bisa gunakan lem kertas biasanya ya dan memberikan lemnya tidak perlu banyak-banyak cukup di pinggir-pinggirnya saja seperti ini oke dan sedikit juga di bagian tengahnya oke cukup sepertinya sekarang kita tempelkan dengan rapi mengikuti bentuk yang di belakang nah kalau sudah kita tekan kita rapikan lagi dan tadaaa ini sudah jadi pohon tiga dimensi kita ya sip seperti ini ini bisa berdiri seperti ini tadi pak kurus sudah membuat juga ya satu lagi benturnya seperti ini oke kalian bisa mencoba di rumah sekian dari pak roni wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih.